Intro Halo Om balik lagi di Faiz Project ya Jadi Project video kali ini Saya mau ngebahas tentang Oli Kastrol Aktif 2 tak Jadi Ini oli udah lama Oli udah lama Dan banyak pengguna setianya Kastrol Aktif ini Kita langsung bahas Untuk Komposisi sama teknisnya Jadi kalau untuk Komposisinya Satu botol ini sekitar 700 ml 0,7 liter Harganya kurang lebih Di 30 ribuan lah Mirip-mirip sama Evalube Terus disini ada Keterangan juga Low smoke Kita tes nanti Pas jalan Ride ya Tes ride Saya mau coba tes jalan Ini bener kan Low smoke ini Terus Dia semi sintetik Jaso FC ya Dia Jaso FC Kemudian Kalau misalnya Dari Apa namanya Dari Kelebihannya sendiri Jadi Katanya sih Oli ini bisa Apa bisa Mengurangi Penumpukan Karbon ya Pada mesin Katanya Cuma saya gak tau Karena dari gambarnya juga Kan begini kan Dia melumasinya dengan sempurna Ceritanya begitulah Terus untuk Data sheet Kita langsung Masuk ke data sheet aja Data sheet Ini belum saya buka nih Nanti saya buka ya Data sheetnya Kalau Oli Castrol ini Dia Viscosity nya itu Sekitar 40 40,6 Untuk Viscosity Viscosity itu kekentalan ya 40,6 Kemudian Flash point nya itu Di 92 0,5 Kalau untuk Viscosity Castrol ini dia Sama PTT Castrol ini beda Tipis Beda tipis Sama PTT Challenger ya Oh iya Dia encer Encer nya Mirip Sama PTT Berarti ini Terus untuk Apa namanya Untuk flash point Juga mirip Sama PTT Di 92 Jadi Mungkin ini Bisa dibilang Kembarannya PTT Tapi versi Jaso FC Dan kalau Kalau PTT kan Jaso FD Nah Untuk Flash point Sama Viscosity Biasanya Rata-rata kan Kalau misalnya Nyari oleh samping itu Bingung itu Cocok Di antara Apa namanya Di antara Kebingungan yang sering ada Itu Paling yang Kayak Gue oleh samping Cocoknya Pake apa ya Gitu kan Oleh samping yang bagus Apa ya Yang cocok apa ya Nah Kalau misalnya Kalian Ada sedikit Bingung Mengenai Penggunaan Oleh samping Apa yang cocok Untuk motor kalian Kalian juga harus Lihat untuk Data sheet nya Karena itu penting Data sheet Lihat Viscosity Sama Flash point Karena kalau Viscosity nya Semakin rendah Itu dia Berarti Sioli sampingnya Itu mudah terbakar Dan Kalian Gak butuh Apa namanya Putaran mesin tinggi Untuk membakar Sioli samping Gitu Apalagi yang Kayak ini Viscosity nya 40 Flash point nya Sekitar 90 Gitu Dia jadi mirip Kayak PTT Challenger Nih Kalau misalnya Bawa santai Ini oke Kayaknya ya Di bawah santai oke Tapi kalau misalnya Dipakai agak-agak Ngebut Ngebut dikit Gebar-geber Sangmori yang Gebar-geber Kebut-kebutan Ya Kalau bisa Dicampur sama Oli ke tanky nya Dicampur olinya Ke tanky Bensin Gitu Karena Ini karakternya Encer Ternyata 40% 40% ya Sekarang Saya mau coba Cium wanginya Waduh Masih Krek-krek Wih Hologram Wanginya Seperti apa Ini Ini Wanginya Kayak Kayak Apa ini ya Ini Ini mah Standar Ini gak ada Wanginya Standar Oli Oli Samping Biasa Ini gak ada Wanginya Karena yang saya Udah pernah coba ya Ipon Itu wanginya Beda Motul Itu wangi Jelas wangi Racing lah Terus Eneos itu Nah ini Kayak Eneos nih Kalau BTT Itu wanginya Mirip-mirip Sama Vistra Zaman dulu Nah kalau Evalube kan Hampir mirip Sama Vistra Wanginya Kalau ini mirip Eneos Ini sesuai Sama yang Saya udah Pena pake Kan banyak Oli Samping Cuman Saya Masuk Pake Beberapa Aja Cobanya Ini Wanginya Mirip-mirip Eneos Cuma Lebih soft Aja Wanginya Standarnya Oli Samping Tanpa Parfum Kayak Ini Oke Kita Gak terlalu Mempusingkan Untuk masalah Wangi Cuma Kalau Kalian Yang Nyari Oli Samping Wangi Kayaknya Ini Gak Recommended Tapi Kalau untuk Performa Nanti Saya Tes Jalan Performanya Seperti Apa Oke Kita Lanjut Ke Project Untuk Test Dev Terima Oke, waktunya review ambil kesimpulan Jadi kalau misalnya dari Banyaknya asap yang keluar dari kenal pot Itu urutan yang pertama adalah kastrol Yang paling banyak Kemudian evalub Idemitsu Baru Eneos Itu dari asap kenal pot Kemudian kalau dari wangi Yang pertama evalub Yang kedua idemitsu Yang ketiga kastrol Yang keempat Eneos Bisa dibilang ini gak ada wangi-wanginya nih Tapi yang ini wangi dua Kemudian dari performa Yang paling bagus itu Eneos Kemudian kastrol Baru Idemitsu Dan evalub Jadi kalau misalnya untuk masalah performance Paling bagus disini Bedua nih Kastrol Eneos Kalau untuk masalah wangi Ini yang bagus Bedua Kalau masalah asap Yang bagus keluar ini Gitu ya Jadi kesimpulannya Gak perlu Panjang lebar Yang penting dari tiga itu aja Performance Kemudian dari wanginya asap Yang keluar Dan banyaknya asap yang keluar Oke Sekian aja Oh iya Untuk akastrol Untuk tes jalannya Nanti di video yang berbeda ya Untuk ini Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih